Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi zat yang maha gofur, zat yang maha syukur yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga tak terukur jumlahnya Nikmat iman, nikmat islam, serta nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah SWT ini Salawat serta salam semoga selalu terculah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman Nabi yang lahirnya saja membuat goncang seluruh alam semesta Yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad SAW Semoga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaat darinya Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Mendengarkan kultum di bulan Ramadan adalah hal yang sangat lazim dilakukan oleh kaum muslimin Kultum ini biasanya disajikan saat sebelum azan berbuka, saat sebelum azan subuh, atau bahkan sebelum sholat tarawih Berikut ini adalah kultum yang membahas tentang fadilah sholat tarawih Sholat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan Ibadah sunnah mu'akadah ini sangat disayangkan jika dilewatkan begitu saja Sholat tarawih juga bisa menjadi wasilah untuk dihapusnya dosa-dosa kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Yang berbunyi, barang siapa yang melakukan kiam Ramadan atau sholat tarawih Karena iman dan mencari pahala, misalnya akan dihapus dosa-dosa yang telah berlalu Hadis riwayat Bukhari Muslim Pengampunan dosa dalam hadis tersebut mencakup dosa besar dan dosa kecil berdasarkan tekstual hadis Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan Yang salah datang dari saya sendiri dan yang benar hanya datang dari Allah SWT Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.